Halo teman-teman, di bagian bawah video ini Anda melihat di layarnya ada gambar kapal Itu sketsa kapal saya dilihat dari sebelah kanan Panjang kapal ini 269 meter dengan lebar 43 meter Dan ketinggian dari bawah sampai puncak atasnya itu 50 meter Nah lihat kotak kuning, ada kotak kuning di sebelah kiri Agak sedikit ke atas dari kapal ini Itu adalah lokasi saya di kapal Ini kamar saya, lokasi kamar saya disini Nanti Anda lihat pergerakan kotak kuning itu Itu akan mengikuti posisi saya, mengikuti lokasi saya di kapal Ini kamar saya, lemari Ada life jacket, kemudian lampu yang tadi saya ganti Ini kamarnya, tempat tidur ada acak-acakan ya Nanti lihat peta ini ya, pergerakan kotak kuning Kota kuning ini sepanjang kapal nanti akan mengikuti pergerakan saya Nanti Anda tahu di mana lokasi saya berada Ini dia WC, ya tahulah fungsinya Ada wastafel, ada bathtub, tempat mandi saya itu Tinggal diisi air, kemudian ada juga shower Bisa ada air panas, air dingin, tinggal pilih Dan ini closetnya Tempat buang sesuatu ya Ini sudah pakai vakum Ini kalau dipencet pergi sendiri dia Saya akan mengajak Anda keliling dari mulai kamar Ini ruangan kerja saya Ada meja kerja, ada sofa Atau whiteboard, tempat saya bikin video Ada perpustakaan kecil buat saya baca-baca Ini alat-alat saya Dan tripod dan sebagainya Biasanya saya membuat video selama di kapal disini Untuk editing dan sebagainya Saya akan mengajak Anda keluar dari kamar Dan kita akan memulai dari tempat paling tinggi Di atas kapal Saya percepat lihat pergerakan kotak kuning itu Saya pergi ke atas Dan ini adalah anjungan Kemudian kita pergi keluar Naik terus ke atas Lihat kotak kuning Dan sekarang ada di Deck paling atas yang biasa dijangkau oleh manusia Ini yang disebut dengan kompas deck Atau juga yang menyebutnya Monkey Island Ini lihat ke depan dari posisi saya Sebelah kanan ada wing bridge Nah itu, itu wing bridge Kebagian belakang melihat ada Funnel disitu, cerbong asap Sebelah kiri juga ada Namanya wing bridge sama Di kompas deck ini Banyak alat-alat Misalnya seperti antena radar Ya itu ada antena TV Itu Christmas tree disebutnya ya Itu yang berputar itu scan radar Ada suling itu kayak speaker itu Itu suling klakson ya Kalau di mobil itu klakson Itu antena untuk internet Yang putih bulat Yang saya pejak ini disebut dengan kompas deck Dia disebut kompas deck karena Ada kompas Kompas deck itu Karena ada kompas Kompas adalah alat yang tertua Bagi navigasi Nah ini dia Kompas deck Masih dibungkus ya Karena Gelindungnya dari cuaca Darang dipakai juga Inilah pemandangan dari Kompas deck Sekeliling kapal Sekarang kita turun Nah lihat pergerakan Kotak kuning itu Kita turun ke bawah Kemudian pergi ke belakang anjungan Ini di belakang anjungan Di antara Cerobong dan anjungan ya Ini air Sisa air hujan Kita akan pergi Mengarah ke Wing Bridge Ya Ini sayapnya Anjungan ya Sebelah kiri Ada repeater ini Yang berdiri itu Repeater namanya Ini search light Yang hijau ini search light Menyorot lampu Kita lihat ke bawah Ya Seperti itu Ada air disitu Bisa loncat lah Boleh Pemandangan ke depan Itu ada palka-palka Di wing bridge sendiri Ada beberapa alat Seperti tombol suling Ada Untuk soket radio Dan lain sebagainya Ini ada Gyro repeater Ini e-perb Untuk saat kapal tenggelam Dia mengirimkan Posisi kapal Dan mengapung di laut Kita masuk ke anjungan Ya Pintu geser Itu ada Molim 1 Lagi main game dia Karena gak ada kerjaan Lagi jaga Labu jangkar kapalnya Berhenti ya Ini front wall Disebut dengan front wall Itu repeater Ya Alat-alat yang ada di front wall Seperti itu Kita pergi lagi ke Wing bridge sebelah kanan Ya ini pemandangannya sama Kayak di kiri tadi Itu ada kapal disana Ukurannya sama juga Itu pemandangan ke bawah Nah inilah pemandangan dari wing bridge Melihat ke arah anjungan Itu Christmas tree Tadi kita berdiri disana ya Tadi saya berjalan ke belakang sana itu Kita masuk lagi ke anjungan Sedikit review tentang anjungan ini Di anjungan itu kursi kapten tuh Kalau lagi nongkrong dia di anjungan Ada XD Ada radar Ada kemudi Sebelah kanan itu Kemudian bridge control console Telegram Kapal latarat Lampu-lampu lain sebagainya Ini ada dokumen-dokumen Recording Nah ini tempat ngopi Dan ada WC ya Kalau pengen kencing Atau pengen buang air Lagi jaga Kan gak boleh meninggalkan anjungan Harus disini aja Ini ada rak buku Kerjaan saya Dan ini juga semua kerjaan saya Ini ada Peta Kemudian radio console Radio station Ini peta-peta semua Kita melakukan pengeploadan Posesi kapal disini Kita masuk ke radio room Nah ini radio room Disini ada server buat internet Ada server buat email Komputer dan lain sebagainya Kita yang mengerjakan dokumen Dari sini selama di anjungan Ya beginilah pemandangannya Pantau terus Kota kuning itu Anda melihat lokasi ya Lokasi saya berada Kita akan turun ke bawah Ini namanya bridge deck ya Dari bridge deck Kita turun ke bawah Lihat Kota kuning itu Kita turun ke bawah Menuruni tangga Tangga yang disebut dengan Stairway Turun ke bawah Dari bridge deck Kita sekarang sampai di Sea deck Ada kamar kapten Cipajenir Lain sebagainya Kita bisa pergi ke kiri Atau ke kanan Kita akan pergi ke kiri dulu Ini berbentuk Lorong-lorong Ada kamar-kamar Di kiri kanan Disitu ada kamar Saya beri contoh Ada kamar yang kosong Disini Siapa yang mau Tinggal disini boleh ya Tidak sewa gratis Ini Kalau ikut berlayar Ada WC nya Setiap kamar Masing-masing Ada WC nya Masing-masing ya Jadi tidak perlu Pergi jauh Kalau mau ke WC Kayak Orang di kampung Pergi ke sungai Gitu Enggak disini Ada WC nya Masing-masing Yuk Kita lihat Contoh kamar yang lain Ini kamar Diisi oleh siapa ya Peter Kalau gak salah Kamar nya seperti ini Ada barbel Rajin olahraga Dia WC nya juga Ada jeruk disitu Gak boleh Sebenarnya Gak boleh Nyimpan makanan Di kamar Buah-buahan Gak boleh Ini kamar Cheap engineer Saya gak berani Masuk Karena mungkin Terganggu Nanti Ini kamar kapten Ini kamar Yang nganggur Ada alat Untuk olahraganya Biasa saya Pake olahraga Disini Bukan biasa sih Jarang sekali Olahraga Mals Dan itulah Kamar saya ini Ini dia kamar saya Tadi Kita sudah lihat isinya Ini dari luar ya Di depan kamar saya Ada kamar Maulim 1 Tadi saya udah bilang Mau lihat ke kamarnya Kita lihat ya Bagaimana kamar Maulim 1 Nah ini Ini ruangan kerjanya Dia dari ruangan kerja Ada tempat tidur Nah itu tempat tidurnya Di dalam tempat tidur Ada WC nya juga Sama ada bathtub nya Kita lanjutkan Dari si deck ini Ini ada stasioneri Ada buku-buku Pulpen Kertas Lain sebagainya Disini Ini kerjaan Molim 3 ini Sempit tempatnya Disini Oke kita tutup Kita lanjutkan Perjalanan Dari si deck Kita pergi Menuruni tangga Stairway Kita pergi ke B deck Di B deck ini Biasanya Kru-kru seperti Abby Boss Koki Kamarnya di sini Ada kru ini Lagi cari sinyal Katanya Komunikasi dengan keluarganya Walaupun ada internet Di kapal Tapi kan Terbatasnya Dipakai kuota dari ship chandler Ini kamar-kamar juga Kiri kanan Disini ada laundry Nah ini Laundry untuk kru Kru dan Dipisahkan ya Laundry crew Sama officer Officer itu Kapten Sampai third officer Atau dari Chief engineer Sampai third engineer Sisanya disebut dengan Kru Ini laundry officer Kita lanjutkan Masih sama Kamar-kamar Seperti apartemen Hotel atau apartemen Ini elektrik terang Begitu Nanti kita masuk Ke sebuah kamar Di B deck Nah ini Contoh kamar Dari kamar kru Kamar anak buah kapal Seperti ini Ada tepat tidur Berstandar Ada lemari Ada meja Dan ada WC nya juga Nah ini dia Lagi cari sinyal Kesebelah kanan kapal Kita pergi Sama Bentuknya Seperti ini Ini bagi Sebelah kanan ya Ada chip cook Di situ Itu ada pintu keluar Nanti kita akan Pergi keluar sana Nanti Anda akan Tahu Itu ada drum ya Ingat ada drum Nanti Anda lihat drum Ikuti terus Pergerakan Kota Kuning itu Ikuti ya Kota Kuning itu Dari B deck Kita turun ke bawah Satu lantai Kita akan mendapatkan Ada A deck Di sini Ada Meshman Kamar OS Di sini Nah di sini juga Ada Namanya BCR Balas kontrol konsol Di sini Molim 1 Dan juga kita Bekerja saat di pelabuhan Mengatur muatan Balas Termasuk dokumentasi Itu lihat ke depan Ini adalah Balas kontrol konsol Untuk mengatur balas Ini meja untuk meeting Helm-helm Segala macam lah Yuk kita lanjutin Keluar dari BCR Pergi ke Sebelah kiri dari kapal Di sini ada Meeting room Ya Tapi di sekarang Dipakai oleh kru untuk Mencari sinyal Ini internetan Ini ada rak-rak buku Drawing kapal Ini drawing kapal Disiapkan untuk dry dog Yang pernah nonton video itu Pasti Tahu Ini kru lagi internetan Mumpung ada internet gratis Di kapal Sebenarnya Selalu gratis sih Walaupun kapal lagi berlayar Ada video call Itu Kru lagi video call Sama istrinya Nah itu saya Halo katanya Di sini ada Store ya Store alat-alat Kecil storenya Ada WC umum Untuk Kalau orang lagi makan Pengen ke WC Pergi ke sini Ini ada Kru Recreation room Yaitu tempat nonton Untuk kru Artinya kru itu ya Dari bawahan Selain officer Ada gitar Ada sofa-sopanya Udah rusak nih Malum kapal tua Udah 20 tahun lebih nih kapal Jadi Malum kalau ada Busuk ya Ini kru mess room Tempat makan kru Jadi tempat makan di kapal itu Antara kru dengan officer itu Dipisah Ini Tempat makan kru ini Belum ada orangnya makan Karena masih setengah lima ini Hari ini Hari Sabtu Jadi orang pada libur Di kamar semua Inilah dapur kita Nah ada timun nih Saya suka timun Makan dulu Enak Kita udah hampir kehabisan sayuran ya Karena udah lama ini Engker Mungkin lebih dari Udah lebih sebulan ini Untung aja masih ada makanan Ini kompornya Kompor listrik Kompor listrik Ada kulkas Seperti biasalah Dapur pada umumnya Tapi disini dari besi semua Nggak dari kayu Ini mess man Lagi nyiapin untuk makan malam kali Ya Untuk makan malam Kita masuk ke Gudang penyimpanan makanan Nah ini dari dapur Turun ke bawah Disinilah tempat makanan Disimpan Ini bagian dry store namanya Atau dry food ya Makanan-makanan kering Seperti Sarden Mee Makanan-makanan kering lah Bumbu-bumbu Itu disimpan disini Sedangkan makanan-makanan Seperti Ikan lain sebagainya Sayuran Buah-buahan Itu ada ruangan tertentu Ada Refregulatornya Ini kita masuk ke Ruangan sayuran Disini ada Berbagai sayuran Ada tomat Ini sedikit isinya Karena Udah sebulan kita Engker Nggak belanja ini Jadi Udah hampir habis makanan Itulah ruang Dari sayuran Kemudian Ruangan berikutnya Ini ada ruangan khusus Untuk daging Ya daging ini khusus Lebih dingin Suasananya Tidak usah lama-lama Nanti saya beku lagi Nanti nggak bisa pulang Oke Satu lagi Ada Ruangan Fishroom Ruangan ikan ini Disitu ada kok Plastik-plastik hitam Ada sampah itu Sampah makanan Nggak boleh dibuang Kalau kapal lagi Engker ya Nggak boleh buang sampah ke laut Jadi pelaut itu Sangat disiplin Sebelum sampai ke darat Disimpan disitu Kecuali kalau kapal jalan Itu sampah makanan Boleh dibuang ke laut Ayo kita naik lagi Ke dapur Dapur ini ada Di Eidek Eidek Bagian kanan Dari dapur Ada Officer Messroom Yaitu tempat makan Untuk officer Kapten KKM Termasuk saya Third officer Makan disini Ini kayaknya Kokyo udah nyiapin makanan Untuk Barbecue Sore ini Tiap hari Sabtu Kita bakar-bakar ya Jadi kasih makanan mentah Kita masak sendiri Itu tempat duduk saya Dan ini dia saya Hahaha Keluar dari sini Kita akan bertemu Berseberangan dengan Officer Recreation Room Nah ini tempat nonton officer Agak sedikit bersih Tapi ada kerusakan sedikit Nanti diperbaiki Di dry dock Ada kebocoran sedikit Ini rokoknya Masini satu dia Elektrik Ada tempat bacaan Ada tempat nonton Kita lanjutkan Dari sini Kita akan turun Dari Eidek Turun satu lantai lagi Ke bawah Kita akan bertemu Dengan upper deck Lihat Kota kuning Itu lokasi saya Ini upper deck Disini ada apa aja Ada hospital Dan lain sebagainya Kita ke kiri dulu Atau kanan dulu Kanan ya Kanan dulu lah Ada changing room Disini Tempat ganti pakaian Jadi kalau kita Mau kerja kasar Itu ganti pakaian disini Ada wear pack Lain sebagainya Tiap kru memiliki Lemari pakaian masing-masing Pakaian kotor Oke Kita ke kanan lagi Ada ruang sopeb Kalau ada polusi Ada tumpahan minyak Ada alatannya disitu Tapi di kunci Gak bisa masuk Ini daily store Deck store Alat-alat kerja Bagi orang deck Ada palu Ada arit Bukan ya Bukan palu arit Kunci-kunci Chiping Hammer Lain sebagainya Linggis Banyak Kemudian Ada apa ya Disini WC umum Ya WC umum itu Ini changing room Tadi itu Tempat kita ganti Pakaian tadi Kemudian Kita pergi kemana Oh ini aircon Ini ruang aircon Mesin AC Jadi kalau di kapal Mesin AC nya besar Seperti ini Sama kayak Mesin AC Di gedung-gedung Jadi kalau masinis Di kapal itu Bisa kerja di Hotel Di gedung-gedung Untuk mengurusi AC nya ya Saya sengaja Gak dimatikan audionya Biar nyata Biar benar-benar Anda berjalan-jalan Di kapal Seperti bagaimana Adanya suara di kapal Keluar dari Sini Ya ikuti terus Kota kuning itu ya Lihat kotak kuning itu Lokasi saya Ini ada engine room Engine crew changing room Khusus untuk orang mesin Lebih bersih Daripada orang deck ya Orang deck Jorok-jorok Sini ada earmuff Kita pakai pelindung Telinga Karena nanti Kita akan masuk ke Engine room Ruang mesin Berisik disana Nanti volume Engine room Saya kurangi sedikit Barangkali ya Biar gak terlalu Berisik Dan suara saya Biar kedengaran Alasinya Berisik sekali Nanti anda tahu Bagaimana orang mesin Kerja di mesin Tapi sebelum kesana Kita pergi ke tempat lain dulu Hospital ini Ada kunci Ini volume 3 Yang pegang kuncinya Saya gak bisa masuk Ini ada tempat pingpong Seadanya Ada raket Pingpong yang udah pada jelek Tempat bacaan Bahasa Korea semua itu Bingung mau bacanya gimana Nah ini Pemandangan keluar Nanti kita akan pergi kesana Ya Lihat aja kotak kuning Lokasi saya disitu Bosun lagi kerja Dan nyimpan-nyimpan Barang disitu Oke kita akan Menuju ke Engine room Tapi sebelumnya Ada satu tempat lagi Yang belum Ini dia Gymnasium Tempat olahraga Ya ini Yang senang fitness Yang senang berbelan Lari Ada disini semua nih Ya tidak terlalu lengkap Tapi lumayan lah Ini wajib ya Setiap kapal wajib sekarang itu Berdasarkan MLC 2006 Kapal-kapal yang Berlayar ke Perairan internasional Harus dilengkapi dengan Alat olahraga Wajib itu Sekarang kita masuk ke Engine room Siap-siap berisik Nah ini dia Lihat kotak kuning itu Lokasi saya Semakin turun ke bawah Dan Inilah pemandangan Di dalam engine room Melihat itu Ada kamar mesin Ada apa Main engine Kita turun lagi ke bawah Ini disebut dengan Second deck Ya Sekarang kalau tadi Upper deck Kita turun satu lantai Ini second deck Ini control room Dimana mesin dikontrol Dari sini Tombol-tombol Banyak Saya gak ngerti Itu orang mesin Nanti kita akan keliling Kesana Di dalam Di samping control room Ada WC Ya WC di luar Gak di dalam control room Gak tau kenapa Gak boleh kali ya Biar gak bau Ini ada Bengkel Atau workshop Alat-alat untuk Mengelas Segala macem Ada disini Mesin bubut Kunci-kunci Banyak lah Pokoknya Gak ada orang disini Karena hari Sabtu Gak lagi pada kerja Pada istirahat Hari Sabtu libur ya Gak boleh Cuma setengah hari Keluar dari bengkel Lihat terus Kotak kuning itu ya Lokasi saya ada disitu Disini ada Pemadam kebakaran Warna merah itu Ini ada boiler Ini mesin apa ini Gak tau saya Nanti yang Tau ya Komen di bawah ini ya Nanti tulis Menit keberapa Detik keberapa Alat apa aja Berbagi Supaya penonton yang lainnya Bisa tau Bagian-bagian kapal Saya tidak tau Semuanya Karena saya bagian deck Kalau di deck Mungkin saya tau Tapi kalau di mesin Banyaknya tidak tau Ini kotak-kotak penyimpanan Untuk spare part Ya Spare part Spare part Kita keluar dari Engine store Kita akan mendapatkan Nah ini Ini yang warna putih Ini Segi 4 Ini Tengki Tengki ya Tengki LO Bukan tankki bahan bakar loh Ini hanya lubrication oil Oli ini Tengki oli Segede gitu ya Kita berjalan terus Lihat kota kuning itu Lokasi saya ada disitu Nanti kita akan masuk ke Engine control room Ya Engine control room Disini ada dokumen-dokumen Tentang mesin Ya Ada Left jacket Itu engine control console Ini bagian belakang Dari engine control console Ini saya berjalan Ke arah belakang kapal Lihat kotak kuning itu Ya Ada komputer juga disitu Alat-alat disini Tombolnya banyak sekali Ketika saya Kalau jadi orang mesin Kayaknya pusing saya Tapi orang mesin Ya Kalau disuruh di deck juga Pusing juga dia Orang deck Ke kamar mesin Pusing Orang mesin Disuruh ke deck Ke anjungan Pusing juga Gimana cara pakenya Masing-masing ada Jobnya ya Kita saling menghargai Tugas masing-masing Dan tanggung jawab Masing-masing Tapi Bukan berarti Kita tidak boleh belajar loh Ayo kita lanjutin Keluar Kita menuju Ke steering gear room Sekarang Ini saya berjalan Ke arah belakang Dari kapal Lihat kotak kuning itu Pergerakannya Ini dia masuk Steering gear room Di dalam solas Steering gear room itu Tidak termasuk Engine room ya Dia terpisah Dari Engine room Jadi alat-alat Kebakarannya pun Terpisah dari Engine room Disini Utamanya Steering gear room itu Tempat penyimpanan Ataupun tempat beradanya Mesin dari steering Atau steering motor Jadi kalau Apa ya Kalau di mobil itu Kayak gimana ya Ya mungkin Semacam power steeringnya lah Saya kurang tahu Gak paham mobil juga Saya Ini dia Jadi kemudi Mobil Kemudi kapal itu Digerakan oleh Ini ada dua motor dia Dan memiliki Empat silinder hidrolik Cukup besar Ada alat-alat pipa Ada Apa itu Tali-tali Ada juga Pompa Emergency Fire pump Jadi kalau Pompa utama mati Terdapat kebakaran Kita menggunakan Emergency fire pump Di bawah itu Ini ada tangga keluar Kita akan naik Lihat pergerakan Kotak kuning itu Dari sini kita akan naik ke atas Ada apa di atas Nanti lihat saja ya Gimana rasanya Jalan-jalan di kapal Ya begitulah Nah Sekarang kita ada di luar Ternyata tembusnya ke sini Ini disebut dengan Pupdeck Di sini tempat Atau upstation Upstation ya Pupdeck atau upstation Sama Kita masuk lagi ke Stiring gear Akan lanjutkan Di kamar mesin Terus ke bawah Hati-hati Kalau turun tangga Harus selalu berpegangan Oh Itu escape Terang ya Saya gak mau loncat Ke situ Kita turun terus Ke bawah Ke Stiring gear lagi Stiring gear room Kita masuk ke Kamar mesin lagi Nanti kadet-kadet Jangan bingung ya Saya udah ajak jalan-jalan Di kapal Paling tidak Sedikit mengenal Yang orang umum juga Saya harap Bisa sedikit tahu Dari Second deck Ini second deck Namanya Kita akan naik ke atas Ada tangga Di situ Lihat pergerakan Kotak kuning itu Di sini Alat-alatnya Yang ada Kayak insinerator Untuk membakar Sampah-sampah Lihat Banyak sampah ini Sampah-sampah ini Dibakar Pake insinerator Supaya Tidak terlalu Menumpuk Nanti kita akan Naik lagi Ke atas Sampai ke Cerobong Lihat kotak kuning itu Oke Naik ke atas lagi Di atas Ada apa ini Alat apa ini Saya kurang tahu ya Pokoknya yang tahu Silahkan bantu komentar Alat apa aja Yang ada di sini Silahkan menit Keberapa Tandai Naik lagi ke atas Semakin atas Semakin masuk Ke dalam cerobong Lihat kotak kuning itu Ini saya sekarang Ada di dalam cerobong Itu Cerobong-cerobong Asap tuh Yang besar Dua itu Main engine Yang kecil-kecil itu Ada buat generator Ada juga buat Insinerator ya Untuk generator Tiga biji Insinerator satu Yang dua ini Untuk main engine Kenal pot Kenal potnya Besar-besar ya Ayo turun lagi Kita akan Turun lagi Sampai ke Second deck Ya Tapi sebelum Lanjut ke Second deck Dari sini juga Bisa kita keluar Ke upper deck Ya Ini dia Kita keluar Ke upper deck Ini Space ini disebut Dengan Space Di antara Akomodasi Itu akomodasi Dan sebelah kanan ini Engine casing Kita masuk lagi Kedalam engine casing Ruangan Insinerator ini Turun ke bawah Terus Dan Akhirnya kita Sampai lagi Di Engine room Second deck Kita akan turun Ke bawah Satu Lantai Itu control Room ya Yang tadi Kita turun lagi Satu lantai Ke bawah Dan kita Akan berada Di Third deck Ya Ini third deck Lihat kotak kuning Itu Lokasi saya Disini Ada Apa itu Alatnya Tidak tahu saya Itu ada Generator Kita memiliki Tiga Generator Satu generator Itu Kapasitasnya Berapa Masinis 2 Tadi bilang Itu 600.000 Watt Atau 600 Kilowatt Jadi Kalau Satu rumah Itu 1000 Watt 1000 KWH Ya 600.000 KWH Jadi Kalau Satu rumah Itu 1000 KWH Satu Generator Bisa Menerangi 600 Rumah Kalau Satu rumah Itu Hanya 450 Satu Generator Kurang Lebih Bisa Menerangi Berapa 600 Rumah Enggak 1000 Rumah 1000 Rumah Satu Generator Kita Memiliki Tiga Generator Jadi Tiga Generator Itu Mampu Menerangi Satu Kelurahan Kali Ya Ya Bisa Itu Nah Ini Bagian Atas Dari Main Engine Ya Bagian Atas Ini Bagian Pembakarannya Lahar Apa Bukan Lahar Apa Kalau Di Mobil Kurang Tahu Saya Ini Bagian Atas Bagian Atas Dari Main Engine Itu Generator Yang Tadi Ini Pompa Apa Pompa LO Kayaknya Ini Di Terdeck Ada Ruangan Sebut dengan Purifier Nah Purifier Ruangan Purifier Ini Ruangan Paling Panas Di Kamar Mesin Ruangan Paling Panas Yang Biasa Dikunjungi oleh Manusia Tentunya Ada yang Lebih Panas Misalnya Cerobong Di Dalam Cerobong Di Dalam Main Engine Itu Panas Tapi Dalam Ruangan Yang Sering Dipakai oleh Kru Kapal Ini Insanerator Yang Paling Panas Bukan Insanerator Apa Tadi Itu Purifier Untuk Membersihkan Bahan Bakar Kita Turun Setengah Lantai Bukan Satu Lantai Kita Turun Setengah Lantai Ini Main Engine Platform Jadi Bagian Tengah Main Engine Ada Platform Saya Akan Mengelilingi Dia Bayangin Seperti Semut Mengelilingi Mesin Motor Nah Ini Saya Ceritanya Semut Sedang Berkeliling Mengelilingi Mesin Motor Mesin Motor CB Yang Vertikal Kayak Gitu Begitulah Kira Kira Ini Kalau Ada Orang Mesin Yang Nonton Bantu Penjelasannya Di Kolom Comment Alat Apa Apa Turun Lagi Setengah Kita Akan Nyampe Di Floor Deck Floor Deck Ini Adalah Deck Paling Bawah Yang Biasa Dikunjungi Oleh Manusia Tanpa Alat Keselamatan Disini Ada Pompa 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 Pilges Ada Pompa Balas Lihat Lihat Kotak Koning Di Gambar Kapal Saya Berada Di Ujung Paling Belakang Paling Bawah Ini Itu Ada Propeller Ada Shaft Kalau Keluar Terus Ada Propeller Disitu Naik Sedikit Di Atas Shaft Propeller Ada Emergency Escape Trunk Disitu Kita Masuk Kesana Jadi Kalau Ada Kebakaran Di Kamar Mesin Kita Berada Di Lantai Paling Bawah Kalau Kabur Ke Tangga Biasa Kan Ada Api Disitu Jadi Kita Kabur Lewat Sini Mengikuti Terus Sampai Ke String Gear Tadi Itu Kita Akan Lanjutkan Berkeliling Masih Di Floor Deck Ini Bagian Dasar Dari Main Engine Di Bawah Itu Ada Engine Crank Soft Ini Pompa Bilges Dan Ini Dia Yang Bulet Dua Ini Pompa Balas Nah Yang Bulet Ini Pompa Balas 2.500 Meter Kubik Perjam Jadi Satu Jam Itu Bisa Memompa Air Sebanyak 2.500 Ton 2.500 Ton Satu Jam Inilah Main Engine Keseluruhannya Dari Ya Saya Akan Mengajak Mengelilingi Main Engine Satu Kali Lagi Nah Ini Mesin Kapal Dilihat Dari Lantai Paling Bawah Sampai Bayangin Aja Dari Lantai Paling Bawah Kemudian Third Deck Kemudian Second Deck Itulah Panjang Tingginya Main Engine Ini Adalah Mesin Terbesar Di Dunia Mesin Kapal Tapi Ini Bukan Yang Terbesar Maksud Saya Mesin Kapal Itu Mesin Yang Terbesar Di Dunia Saya Rasa Tapi Gak Tau Juga Ayo Kita Naik Ke Atas Lihat Kotak Kuning Itu Pergerakannya Akan Ke Atas Terus Aduh Capek Juga Ngobrol Udah Lama Ini 33 Menit Terus Naik Ke Atas Ikuti Saja Saya Berhenti Dulu Untuk Ngomong Sebentar Kita Kembali Ke Asal Ketempat Masuk Tadi Dadah Dan Huh Capek Saudara Rontai Bawah Sampai Ke Upper Deck Mos Mos An Juga Akhirnya Wah Yaudah Sekarang Sudah Tidak Terlalu Berisik Simpan Lagi Itu Air Muff Sekarang Waktunya Kita Jalan Jalan Ke Luar Di Bagian Luar Kapal Lewat Sana Apa Lewat Sana Sudah Lewat Kanan Aja Kita Lewat Kanan Lihat Pergerakan Kota Kuning Biar Tahu Lokasi Kita Dimana Nah Inilah Dia Pemandangan Keluar Udara Segar Sudah Menyambut Kita Bernafas Lega Saya Akan Memulai Untuk Mengelilingi Ke Bagian Belakang Kapal Pergerakan Kotak Kuning Menuju Ke Belakang Nanti Kita Akan Naik Ke Tangga Itu Tapi Nanti Ya Inilah Pupdeck Ingat Tadi Kita Keluar Dari Kaman Mesin Lewat Sini Ingat Ya Ini Pupdeck Sama Pemandangannya Jadi Anda Bisa Membayangkan Bagaimana Situasi Di Kapal Ini Upstation Ada Tali-tali Disiapkan Untuk Sandar Itu Yang Disebut Dengan Mooring Winch Ini Pemandangan Keliling kapal Dilihat Dari Pupdeck Ayo Kita Lanjutkan Keliling Itu Itu Boulder Ada Universal Fair Lid Yang Kuning Tadi Itu Wing Bridge Tepat Tadi Kita Di Atas Tadi Itu Funnel Cerobong Tadi Kita Masuk Kedalam Sekarang Kita Naik Ke Atas Lihat Kotak Kuning Itu Ini Banyak Sekali Rongsokan Ini Yang Malu Kapal Tua Dipotongin Diganti Bagian Bagian Kalau Masuk Samarinda Panen Kita Dijual Besi Tua Ini Kolam Renang Tapi Sudah Lama Gak Dipakai Kolam Renang Kecil Ini Tempat Nongkrong Sore Sore Orang Bisa Olahraga Disini Kuat Juga Saya Menggelantung Sebelah Ini Drum Sisa Drum Untuk LO Kalau Masuk Kalimantan Wah Enak Gitu Kita Jual Satu Persatu Di Isi Minyak Ya Biar Lebih Mahal Kita Turun Lagi Ke Upper Deck Lihat Terus Kota Kuning Itu Lokasi Saya Dan Kita Akan Pergi Ke Yang Tempat Tadi Itu Loh Ini Yang Sebut Dengan Skyline Dari Skyline Kita Melihat Ke Bawah Kita Akan Melihat Kedalam Ke Engine Room Tadi Kita Ada Di Bawah Sana Wah Ini Dia Main Engine Dilihat Dari Atas Oke Itu Kapsul Putih Life Boat Yang Oren Itu Sebelah Kiri Nanti Kita Akan Jalan Jalan Ke Depan Sana Oke 250 Meter Itu Dari Sini Kelihatan Pendek Kalau Di Laut Kalau Di Darat 250 Meter Itu Jauh Disini Ada Kita Melewati Disamping Palka Ya Palka Palka Ini Ini Palka 9 Nah Lihat Kotak Kuning Itu Di Bawah Kaki Saya Di Dalam Itu Ada Muatan Di Dalam Itu Ada Muatan Batu Bara Satu Kotak Itu Isinya Bisa Mencapai 16.000 Ton Sampai 20.000 Ton Bayangin Aja Satu Kotak Aja 20.000 Ton Kalau Masukin Ke Truk Berapa Berapa Beji Truk Keseluruhan Cargo Yang saya Bawa Ini Saat Ini Ada 133.000 133.000 Ton Ini Dibawa Dari Australia Untuk Dibongkar Di Kore Dijadikan Listrik Semua Nanti Rekan Rekan Yang Nonton Kalau Ada Yang Pengen Tahu Alat Apa Itu Benda Apa Itu Nanti Komentar Di Menit Sekian Apakah Namanya Gitu Kan Komentar Aja Di Bawah Ini Halo Chip Matt Chip Matt Tadi Lagi Mulim Satu Yang Tadi Lagi Main Game Nonton Tadi Ini Disebut Dengan Mid Store Ada Apa Aja Di Dalam Nah Ini Dia Gelap Itu Adalah Mesin Hidrolik Untuk Palka Jadi Palka Itu Dibuka Ditutup Pake Mesin Hidrolik Bukan Pake Tenaga Nasi Ya Udah Kita Keluar Lagi Kita Naik Yoke Atas Yuk Kita Lihat Sekuling Kapal Dilihat Dari Ketinggian Di Bagian Tengah Kapal Ini Saya Duduk Di Kursi Sambil Sambil Bercerita Pegel Juga Pinggang Jadi Gerak Kerak Malum Kalau Ada Suaranya Maaf Ya Ini Pemandangan Sekuling Kapal Dilihat Dari Mid Store Kita Turun Lagi Hati Tengah Sambil Bawa Tengah 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 aja tidak saya percepat ya biar bener-bener nyata gitu loh Anda bergerak di dalam ruang dan waktu yang nyata ini saya lari ini saya lari bukan saya percepat ya ini saya lari biar agak sedikit cepat untung aja pakai stabilizer jadi videonya enggak goyang ya ini kita menjelang palka-2 ini samping palka-2 sebelah kiri ini palka-2 sama kapasitasnya sekitar 18.000 ton kita akan menuju ke depan bagian depan kapal disebut dengan Forecastle ya Forecastle ini dia kita nyampe di Forecastle ada alat-alat disitu ada windlass ada jangkar ada mooring winch ya di sini nah itu tempat si Jack itu sama si Rose di kapal Titanic nanti kita naik ke situ ya semoga enggak aja ada si Rose disitu si Rose nya lagi di rumah nunggu nah ini dia pemandangan dari depan every night in my dreams I see you I feel you hahaha enggak ada musiknya oke lah kita turun lagi ke Forecastle deck di bawah pijakan kaki saya ini lihat ke tanda kuning itu kotak kuning di bawah saya ini ada lagi store yang disebut dengan bosun store kita akan masuk ke dalam apa aja ada apa aja di dalam bosun store kita lihat udah banyak karatnya kapalnya ya malum kapal tua hidupkan fan ya kipas angin hidupin biar ada udara ya biar ada oksigen kita turun ke bawah lihat kotak kuning itu posisi saya disitu Wow ini sebelah kiri saya di depan saya itu ada tiang besar itu di dalamnya itu ada rantai jangkar itu chainlocker jadi rantai jangkar dimasukin ditumpuk disitu jangkar saya beratnya 13 ton kalau nggak salah ya 13 ton lah itu berat jangkarnya oke lah kita keluar lagi dari bosun store naik ke atas dadah bosun store dadah beberapa hari lagi saya pulang Oke sudah kita keluar jangan lupa tutup lagi kita akan berjalan ke belakang coba anda lihat jam anda kemudian diukur dari depan sini sampai ke akomodasi itu berapa menit kemudian nanti bandingkan anda berjalan di darat dengan waktu yang sama seberapa jauh segitulah panjang kapal ini lihat terus kotak kuning Hai itu adalah lokasi saya biar enggak suntuk pakai musik ya tambahin musik dikitlah biar enggak suntuk Oke lah kalau gitu jangan dipercepat ya biar bener-bener nyata gitu loh jalan-jalan nanti kalau anda pengen tahu alat apa yang anda lihat tinggal komentar aja di kolom komentar bilang menit keberapa detik keberapa nanti saya jelasin nama-namanya atau rekan-rekan lain yang bantu menjelaskan terutama bagi yang bukan pelaut ya biar tahu sudah berapa menit kita berjalan dari depan ke belakang saya nggak lihat ya Oke ini lokasi saya lihat kota kuning itu tetap ikuti terus kota kuning biar tahu lokasi saya dimana nanti lain kali kalau ada waktu saya akan ajak masuk ke bawah ya ke dalam palka ke dalam ruang muatan Hai itu anjungan dan nanti kita akan naikkan juga tapi dari luar ya meliling kita nanti akan naik ke atasnya udah mau habis tapi lewat tangga luar sampai anjungan oke kita naik tuh 23 nanti ngos-ngosan lagi sampai atas lumayan Hai kemarin saya udah coba jalan ke lari dari anjungan sampai ke lantai paling dasar tadi itu kemudian balik lagi ke anjungan ternyata lumayan juga capek inilah bagian belakang saya harap video saya ini memberikan pengenalan sedikitlah paling tidak Hai kepada teman-teman yang ingin yang pengen tahu tentang kapal jangan lupa bagikan like and subscribe barangkali baru kali ini kali ya yang ngajak jalan-jalan full di kapal itu dari mulai atas sampai bawah tanpa ada video cutting tanpa editing tanpa diputus silakan bagikan sebanyak-banyaknya biar semua orang tahu bagaimana keadaan kapal ya kita masuk lagi kanjungan mulim 1 masih di situ dan sampai jumpa terima kasih musik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!